Ternyata, SBY lebih panjang membangun jalan dibandingkan Jokowi. SBY itu membangun jalan 114 km plus-plus. Jokowi cuma 30 ribu. Jadi Syiar dan Sakhirnya itu sama satunya jalan tol. Saya tahu persis, jadi begitu selesai satu ruas, peresmian. Nanti selesai satu ruas, peresmian lagi. Sehingga dimunculkan persepsi, Jokowi lebih banyak membangun dibandingkan presiden lainnya. Dan selalu diyakinkan bahwa ini adalah presiden yang berani. Saya bingung berani terhadap siapa. Astaga Bang Refli, Bang Refli. Kebencianmu kepada Pak Jokowi itu menutupi segalanya. Kerja keras Pak Jokowi selama ini tidak kau hargai sama sekali. Kau bandingkan kinerja Pak Jokowi dengan Pak SBY. Lihat ini, Pak Bas saja sampai menangis melihat perjuangan Pak Jokowi dan dirinya dalam membangun jalan di perbatasan daerah terkencil, pulau terpencil, pulau di perbatasan. Lihat ini, Pak Bas saja sampai menangis melihat perjuangan Pak Jokowi. Ini kan benar jalan-jalan yang baru kita bangun, Pak Jokowi. Dulu orang mangkanya, dulu orang ke Putusibon naik sungai. Sekarang orang sudah pindah ke sini semua jalannya. Saya akan benar, Pak. Saya akan dulu, Pak. Saya akan dulu, Pak. Mau ke Putusibon, kalau pas banjir tidak bisa lewat, Pak. Tapi sekarang ini, Pak. Walaupun banjir yang baru ini, jalannya tidak akan banjir. Pembangunan kawasan perbatasan ini sudah dimulai sejak kerudu pertama, yaitu tahun 2015, pemerintahan Bapak Jokowi. Dan ini menurutkan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentunya sudah lebih dari tujuh tahun pembangunan kawasan perbatasan ini dimulai. Namun, baru kali inilah saya meninjau progresnya setelah dimulai pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat gerobokan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, sobat semua, dalam kesempatan ini, barisan sakit hati atau pembenci Pak Jokowi kembali membandingkan ya kinerja Pak Jokowi dengan Pak SBI. Yang sebelumnya, hal ini sering sekali dilontarkan oleh AHI. Kali ini giliran Revli Harun, yang setelah dipecat dari salah satu BUMN, dia sekarang ini terus-terusan menyerang Pak Jokowi dalam segala hal. Dan yang terbaru adalah, dia menyoroti pembangunan di era Jokowi dan SBI. Berbicara mengenai pembangunan era SBI dan Jokowi. Apakah kita tutup mata atau pura-pura tidak melihat bahwa di era Pak Jokowi, pembangunan di seluruh Indonesia itu merata ya. Bukan hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Semua di Indonesia, semua di Indonesia merata. Nah, perjuangan Pak Jokowi dalam membangun daerah terluar, pulau terluar, pulau terpencil, jalan-jalan di daerah terpencil, di daerah perbatasan. Perjuangan sangat luar biasa dari Pak Jokowi dan Pak Basuki. Hingga Pak Basuki pun sampai meneteskan air mata. melihat perjuangan Pak Jokowi dalam membangun daerah-daerah terluar. Apakah dulu itu pernah dilakukan? Kan? Kan tiga, kan? Baru di era Pak Jokowi, pembangunan di daerah terluar itu ada. Yang dulunya, dia harus melintasi sungai, melewati sungai, terus menerus nggak ada jalan. Lah, baru di era Pak Jokowi, sedikit demi sedikit jalan mulai terbuka. Kok ya masih saja membandingkan pembangunan jalan di era Pak Jokowi dan SP? Apakah mata kita tidak pura-pura melihat? Tertutupi dengan kebencian. Apakah seperti itu? Ada lho, di sosial media sudah ada bukti-bukti tersebut. Pengakuan-pengakuan dari warga juga sudah ada. Mengenai peresmian jalan tol yang sering, lah emang yang dibangun tol Pak Jokowi kan banyak. Ya harus sering dong diresmikan. Yang dibangun Pak Jokowi tol itu banyak. Ya wajar saja jika sering meresmikan jalan tol. Terus lagi, kok Pak Jokowi dikatain sok pemberani. Sok pemberani. Lah emang Jokowi berani? Melakukan hilirisasi ditentang oleh dunia barat, khususnya Eropa. Beliau tetap melawan. Mengambil alih free pot. Membubarkan sarang mafia petral. Mengamalikan blok rokan, blok mahakam kepada Indonesia. Apakah itu tidak pemberani? Semua itu terjadi di zaman Pak Jokowi. Bukan di zaman sebelumnya. Kok masih bilang Pak Jokowi gak berani sih? Kan lucu yang seperti itu ya. Rakyat sekarang sudah cerdas. Sudah bisa menilai. Jejak digital pun aja. Kalau gak percaya, lihat video berikut ini. Pembangunan kawasan perbatasan ini sudah dimulai sejak nerode pertama yaitu tahun 2015 pemerintahan Bapak Jokowi dan ini merupakan visi presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentunya sudah lebih dari 7 tahun pembangunan kawasan perbatasan ini dimulai. Namun, baru kali inilah saya meninjau progresnya setelah dimulai pekerjaan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat tol Bungkulu-Tapak Menanjung. Tapi saya lebih berharap lagi tol ini dilanjutkan, Pak. Supaya akses Bungkulu ini bisa terbuka. Terutama tol tahap yang kedua. Bisa ke Pelembang langsung. Hari ini sudah mulai. Sudah dibutuhkan. Sudah kayak mulai pembangunan itu kemudian. Mudah hari ini ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.